Baru saja dihujani ucapan selamat pasca menggelar acara lamaran romantis, kini Bastian Steele dan Sita Marino justru dibanjiri Cacimaki. Keduanya dituding melakukan kebohongan publik, karena momen Bastian menyematkan cincin di jari manis sang kekasih, ternyata hanya rekaya sebelahkan. Lantas seperti apa penjelasan Bastian dan Sita mengenai gimmick yang hebohkan jagad maya tersebut? Benarkah kebohongan publik ini berimbas pada hubungan asmara mereka yang sudah berjalan cukup lama? Inilah sensasi kontroversi selanjutnya. Aksi Bastian Steele melamar Sita Marino dengan menyematkan cincin di jari manis berujung prahara. Alih-alih tengah dalam tahapan serius menuju pelaminan, faktanya momen lamaran yang terlihat begitu romantis tersebut tak lebih dari sekadar teknik marketing untuk urusan pekerjaan. Sayangnya, jagad maya sudah terlanjuri u. Ucapan selamat dari netizen dan artis-artis juga berdatangan, tapi nyatanya momen lamaran Bastian dan Sita hanyalah kebohongan belaka. Lantas seperti apa tanggapan Sita mengenai kehebohan yang terjadi? Aku ngerasa bersalah sih, jujur sebenarnya. Aku ngalamin anxiety parah pas aku nge-post hari pertama. Terus abis itu, sebenarnya aku tuh munggu 6 hari buat reveal. Cuma gara-gara booming banget, terus aku jadi ngerasa bersalah. Aku jadi kayak, ini kayaknya harus di-reveal secepat mungkin deh ke tim aku kan. Terus akhirnya udah 2 hari aja. Awalnya mau nama hari, cuman aku bilang, enggak jangan deh, kasihan. Tapi kan ini bukan beneran, jadi kayak gak enak aja. Banyak komen teman-teman, segala macem. Ini kongres aku bilang kayak, enggak enak nih kayak harus bener-bener diruti langsung. Meski banyak yang mengamini momen lamaran tersebut agar terwujud di dunia nyata, namun ada juga yang menyayangkan marketing yang dilakukan Bastian dan Sita. Akun media sosial mereka dihujani komentar-komentar pedas. Bahkan, tak sedikit netizen merasa ditipu, karena aksi Bastian dan Sita dalam video benar-benar meyakinkan. Tapi benarkah hujatan yang berkeliaran di dunia maya sampai membuat Sita stres dan tertekan? Aku udah dari awal-awal, aku udah cek mamaku, kak putri, kak ambar, mamanya babas, papanya babas, aku udah kasih tau. Dan mereka kayak, oh iya aman, aman, aman. Cuman yang aku lupa kasih tau adalah kak Ciko. Jadi dia di WhatsApp, di telur lah saya, kamu kok gak kasih tau abang, kamu kok gak kasih tau abang. Terus abis itu, maaf banget, ini cuma marketing, terakhir abang ketawa, sekalang-kalang. Aku sih santai, as long aku gak merugikan orang lain, aku gak masalah. Aku kaget, apalagi kayak booming, sampai semua media-media kena tipu ya. Aku minta maaf sebenarnya sih, semua di Instagram, Lambe, DLL, cujurli, sorry. Makanya aku bilang, aku langsung dua hari aja kira-kira semua media kena tipu. Jadi aku gak enak aja kayak dua satu. Sejatinya, menikah dengan Bastian menjadi salah satu impian terbesar Sita selama ini. Apalagi, hubungan asmara mereka sudah terajut cukup lama. Bahkan Sita dan Bastian juga dicap sebagai pasangan yang asik dan juga romantis. Lantas, mengapa sampai sekarang keduanya tak kunjung meresmikan hubungan dalam bingkai suci pernikahan? Benarkah Bastian dan Sita belum mengantungi restu dari keluarga untuk berumah tangga? Malah, cuman kan kita gak tau jalan Tungkan kan. Nyinder-nyinder ada sih kayak, kapan nih jariku di isi sesuatu gitu. Cuman kan gak bisa dipaksain. Kalo kita paksain ntar jalan Tuhan belum, ya nanti gerdek-gerdek. Menunggu mental, Shay. Mental rohani dan jazmani. Terus dongpet juga, dongpetku dan dongpetinya juga di pinggir.